Yomirsa, Black Box Sriwijaya Air SJ182 diperkirakan berada di kedalaman 17-23 meter di bawah permukaan laut. Tim gabungan mencari Black Box berdasarkan sinyal yang dipancarkan. Black Box atau Kota Hitam Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih terus dicari. Kebenaran Black Box ditentukan berdasarkan pancaran sinyal yang dikeluarkan alat tersebut. KRI Rigel pada hari minggu lalu menemukan sinyal dari Black Box di perairan Kepulauan Seribu. KRI Rigel mendapatkan sinyal sekitar 100 sampai dengan 200 meter dari lokasi dipancarkannya sinyal. Diperkirakan Black Box berada di kedalaman 17-23 meter di dalam perairan Kepulauan Seribu. Black Box atau kotak hitam pesawat umumnya terdapat di bagian belakang pesawat. Terdapat dua komponen dalam kotak hitam, yaitu Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 jam. FDR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan, baik di Cockpit, pembicaraan Prabu Gari, maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit. CVR juga tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. Tim Ainews melaporkan. Upaya pencarian dan evakuasi bagian pesawat maupun korban Sriwijaya Air SJ-182 melibatkan relawan dan penyelam profesional. Mereka ditempatkan di sejumlah KRI untuk membantu proses pencarian. Sebelum diterjunkan membantu upaya pencarian dan evakuasi bagian pesawat dan korban Sriwijaya Air SJ-182, relawan dan penyelam profesional mengikuti briefing yang digelar di KRI tempat mereka bertugas. Briefing ini penting untuk memastikan operasi pencarian berlangsung lancar dan sukses. Para relawan baru akan ditugaskan menyelam dan membantu pencarian pada Senin pagi.